Oke ini adalah cara gimana membuat artikel yang pertama kita harus tahu dulu judul dan isinya ya yang pertama untuk bikin isi kita langsung di chat GPT aja ya cari di google chat GPT terus langsung klik start now aja kayak gini nah terus tunggu aja ya sebentar nah kalau sudah tinggal diketik aja di bagian bawah sini ketik kira-kira kita ngasih tau bahwa kita mau bikin artikel gitu ya mau bikin artikel mengenai apa besi beton SNI di Bekasi misalnya yuk kita tulis aja kayak kita lagi nyuruh seseorang ya tinggal pilih kalimatnya yang sesuai supaya si AI ini chat GPT ini tuh ngerti ya maksud kita tuh apa langsung aja tulis disini selamat menikmati nah kalau sudah nah kalau sudah nanti tinggal di klik ini aja ya nanti udah langsung generate otomatis kalimatnya atau artikelnya sesuai dengan yang dibuatkan oleh si chat GPT ya ini sebagai contoh aja ya nanti kalau mau bikinnya lebih bagus tinggal di otak-atik aja perintahnya ini sebagai contoh nanti kalau sudah jadi seperti ini ini ada di 700 kata ya tadi kita perintahnya 700 kata nah kalau sudah yaudah tinggal di copy ya nantinya ya nah tinggal di copy aja sebentar oke di copy kayak gini terus kita masukkan ke notepad dulu oke sudah ya isinya sudah judulnya sudah ada beberapa yang kita buang boleh oke selanjutnya adalah kata kunci ya kata kunci ini juga penting kita harus nyiapin kata kuncinya supaya nanti kita tinggal copy paste aja nah kata kuncinya dimana sama aja di chat GPT ya kita kasih perintah untuk dia bikin kata kunci nah disimak ya kalimat perintahnya seperti apa ya selamat menikmati nah kalau sudah klik oke ini hasilnya ya kita minta 15 kata kunci terus dipisahkan dengan tanda koma dalam bentuk paragraf ini harus bentuk paragraf ya supaya nanti gampang masukinnya copy kita masukin ke notepad dulu oke sekarang kita udah punya semua persiapan yang harus kita buat ya tadi ya ada dari apa namanya judul ya dari judul isi sama kata kunci ya nah kalau sudah kayak gini tinggal kita buat di apa dashboard kita ya silahkan login dulu aja ke dashboard nanti masuk ke bagian blog kemudian add blog post ya nah yang pertama apa yang pertama adalah judulnya kita copy dulu judulnya kita masukin di bagian sini ya ingat-ingat ini bagian judul nih nah yang perlu diingat apa harus ada kata kunci disitu sama nomor WA ya yang kedua adalah isinya isinya kita copy dulu nah isinya ada di sini ya di bawah sini ya jadi judul isi udah gitu aja isinya seperti itu nah terus di bagian kategori dipilih ya besi beton atau besi apa gitu dipilih nah lalu di bagian bawahnya ada bagian text namanya ya nah text ini ya diisi apa? kita pakai kata kunci yang tadi kita udah buat di di copy aja terus masukin langsung ke sini paste nah lalu klik add nah otomatis dia udah nge-generate ya kata kunci-kata kunci yang tadi kita udah bikin kalau mau lebih dari 15 boleh nggak boleh ya nah selanjutnya kita ke bawah lagi untuk masukin gambar nah klik-klik aja terus kita pilih gambarnya nah gambarnya pastikan udah diedit ya ada nomor WA kita dan minta aja gambarnya dari highstill oh iya ada kelupaan jadi gambarnya tuh harusnya gini jadi gambar kan tadi terus di bawah sini kita masukin kata kunci yang tadi tuh kata kunci yang kita udah buat masukin aja paste disitu semuanya ya kolomnya oke jadi kata kunci yang kita udah buat dari chat GPT tadi ya yang ini nah kita masukin ke semua kolomnya lalu klik nah fungsinya ya biar kata gambarnya tuh ada kata kuncinya dan yang terakhir adalah di bagian meta deskripsi dan fokus kiprasenya ya nah pertama adalah di fokus kiprasenya kata kunci utama lah bahasanya gitu ya tulis aja ya tadi biasanya sesuai dengan judulnya misalnya tadi besi beton SNI gitu ya besi beton SNI Bekasi misalnya nah tulis aja disitu ini biasanya bisa 3 kata 4 kata semakin panjang persaingannya semakin dikit ya semakin pendek persaingannya semakin banyak nah ini tulis aja yang sesuai dengan judul judulnya disesuaikan ya oke kalau sudah ke bawah lagi terus ada meta description nah ini kita harus mikir ya kita harus mikir jangan pakai chat GPT nah kuncinya apa? kuncinya yang penting adalah kita tulis kira-kira paragraf pendek yang mengandung kata kunci utama tadi besi beton SNI Bekasi ini harus masuk ya tinggal dirangkai aja kata-katanya bebas apa aja yang penting ada kata kunci tersebut minimal 3 kali muncul di satu paragraf ini yang perlu diperhatikan apa? yang perlu diperhatikan adalah disitu ada warna orange ya ada warna orange yang garis orange itu tulis isinya paragraf ini sampai orange itu berwarna hijau ya sampai berwarna hijau kita tulis kira-kira apa nih yang bisa membuat 3 kata kunci itu masuk nah ini kan warnanya hijau ya warnanya sudah hijau artinya berarti kata kuncinya sudah bagus ya sudah good kenapa kok bisa dibilang bagus? karena di dalam paragraf meta description ini paragraf singkat ini ini muncul 3 kata kunci sekaligus ya nah apa aja sih 3 kata kuncinya 3 kata kuncinya ini 1 ya terus ini 2 terus 3 bawah nah lebih boleh gak? boleh tapi biasanya saya 3 3 aja cukup nah kelihatannya dimana disini nih seo good kalau ini oke gak masalah ya readabilitynya oke gak masalah yang penting jangan merah orange oke hijau lebih bagus oke ini satu pertama judul yang kedua adalah isi kemudian yang ketiga kategori yang keempat adalah tag dari kata kunci ya yang dari sini nih kita copy kita paste disini terus klik add terus yang selanjutnya adalah gambar gambar juga sama dipaste disini kata kuncinya kata kunci yang sudah kita buat di charge gpt ini dipaste disini klik sudah terus yang selanjutnya apa keep rasanya ya nah tulis sesuai dengan judul sesuai dengan kata kunci yang kita bidik terus yang terakhir adalah di meta description ingat ada 3 kata kunci yang harus muncul disana ya kalimatnya rangkai sendiri aja bebas oke 3 kata kunci muncul kalau sudah kalau sudah semua ini sudah sudah semua ya gak usah ditambahin lagi gak apa-apa terus klik publish nah udah selesai deh kayak gitu aja ya nah kita klik lihat hasilnya udah ini hasilnya kayak gini ya ini hasilnya kayak gini udah nanti ini jadi artikel SEO kita oke selamat dicoba ya oke 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 oke